Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemeratasan Korupsi hari ini menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mereka diantaranya adalah penyanyi dangdut Nayunda Nabilan Nizrina yang dititipkan SEL sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi SEL pada hari ini. Mereka diantaranya adalah penyanyi dangdut Nayunda Nabilan Nizrina. Nayunda disebut pernah dititipkan SEL sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Sementara itu saksi lain adalah staff Kementan Yuli Yudiyani, sopir lingkungan Kementan Oki Anwa Junaidi, dan seorang pengurus rumah tangga Nur Habibah Al-Majid. Sementara itu pendahara umum partai Nasdem Ahmad Sahroni yang sebelumnya sempat dijadwalkan untuk hadir sebagai saksi batal datang hari ini. Sahroni rencananya akan hadir sebagai saksi pada pekan depan. Dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, keluarga SEL mengaku siap mengembalikan uang negara yang telah mereka nikmati. Uang negara yang mengalir untuk kepentingan keluarga SEL ini mencapai 2 miliar rupiah. Ada tambahan keterangan dari keluarga Pak Yasin Limpo yang pada pokoknya baik dari Ibu Ayun, Kemal Redindo, dan Tendri Bilang, menyanggupi untuk mengembalikan uang-uang yang sudah mereka nikmati. Meskipun mereka menyampaikan sebenarnya sudah menunggu lama, tetapi itu hal yang kita hargai. Nanti akan kami konfirmasi kembali apakah uang-uang yang sudah dinikmati oleh Ibu Ayun, Pak Kemal, dan Bibi, keluarganya ya pada pokoknya, bisa dikembalikan sebelum tuntutan kami bacakan agar pengembalian itu bisa kami pertimbangkan di dalam tuntutan apakah menjadi hal yang meringankan dan lain sebagainya. Itu mengenai perkembangan sidang hari ini. Intinya tidak ada yang dibantah, hanya beda persepsi, dakwaan kami uang itu bisa diperoleh karena adanya paksaan-paksaan sebagaimana alat bukti yang sudah kami hadirkan sebelum-sebelumnya, namun versi keluarganya itu bukanlah karena paksaan, tapi karena ditawari oleh Kementan. Nanti kami buktikan di surat tuntutan kami. Itu mengenai sidang hari ini. Kami sampai saat ini meyakini dakwaan kami yang sudah kami buat ya, total adalah 44 miliar itu yang bagi Pak Yasin Limpo, pribadi, keluarga, dan kepentingan kerabatnya lah. Tetapi khusus yang untuk keluarganya, istri, anak, cucu, dan sebagainya, itu rekan-rekan bisa melihat di dalam dakwaan kami. Sudah kami uraikan di situ ada kurang lebih 2 miliar lah, kurang lebih yang khusus keluarga ya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya sidang lanjutan perkara dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Sin Limpo, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore, Jen. Bagaimana jalannya sidang SEL pada sore hari ini? Selamat sore, David, dan juga Pemirsa. Saat ini persidangan di dalam sana masih dilaksanakan atau masih berjalan dengan 4 sanksi yang dibitai keterangan, yakni diantaranya ada Yuli Yuliani yang merupakan staf laboratorium klinik kesehatan di Kementerian Pertanian, kemudian ada Oki Anwar Junaidi yang merupakan sopir rumah tangga bagi para pimpinan dan juga Biro Umum di Kementerian Pertanian, kemudian ada Nur Habibah yang merupakan asisten pribadi dari anak SYL, yakni yang bernama Tita, kemudian ada Nayunda Nabila Nizrina yang merupakan seorang penyanyi yang dikabarkan ini menikmati uang yang dari SYL, yang tidak tahu asalnya dari mana dan diduga ini banyaknya uang yang diberikan berdasarkan dari Kementerian Pertanian. Kemudian tadi beberapa hal menarik dalam persidangan pada saat ditanyai oleh hakim ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini untuk Nayunda Nabila yang merupakan seorang penyanyi tersebut awal perkenalan dengan SYL, ini pada saat dirinya bergabung di Garnita yang merupakan organisasi sayap Partai Nasdem, pada saat itu dirinya berkenalan dengan anak SYL yang bernama Tita dan juga cucunya yang bernama Bibi, kemudian dikenalkan melalui salah satu terdakwa juga, Muhammad Hatta, yang meminta nomor teleponnya untuk ternyata diberikan kepada SYL, dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan lanjutan dari para saksi yang dimintai keterangan. Kami kembalikan keadaan David. Baik, terima kasih Jen atas informasi yang disampaikan dari penelitian tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, dalam sidang sebelumnya putra mantan Menteri Pertanian Kemal Redindo, akui menikmati pembayaran tiket pesawat kelas bisnis dari Kementerian Pertanian. Tidak hanya itu, ia juga akui meminta uang ke Kementerian Pertanian untuk aksesoris mobil. Pertanian Pertanian, dan itu yang menjadi kebiasaan kami untuk meminta ke kaya yang mulia. Baik, sebentar ya. Jadi sama dengan penempatannya juga itu, penempatannya kami biasa di kursi bukan bisnis, tiba-tiba dikasih ke bisnis, jadi kita juga cuma ngikut aja yang mulia. Sudara juga pernah meminta uang sejumlah 111 juga untuk pembayaran aksesoris mobil. Mercedes Triton Antara Triton dan Hilux Karena dua-duanya mobil dinas di saya Ada di Makassar Toyota Hilux Dan Mitsubishi Itu benar Saudara minta melalui aliannya Jadi izin yang mulia menceritakan Bahwa Waktu Sukim berkunjung ke Makassar Dia menanyakan ada yang bisa dibantu gak Saya bilang ini bisa dibantu gak Pak Sukim Jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan Melayani Melayani Pak Menteri dan keluarga Betul Biasanya kan ditawari ke Pak Menteri Bukan ke anak-anaknya Tapi Saudara juga menerima tawaran Sementara itu cucu Syahril Yasin Limpo Andi Tendri bilang radiansyah Atau yang biasa dipanggil Bibi Menyatakan selama magang sebagai staff ahli kementan Ia tidak hadir di kantor setiap hari Namun setiap bulannya Bibi mendapat kenaikan honor hingga 10 juta rupiah Itu kan menjadi staff ahli Saudara digaji kan Diberi gaji per bulan Bener gak? Setahu saya digaji yang boleh Digaji Gaji itu Saudara terima sendiri atau boleh transfer? Bagaimana? Ditransfer? Ditransfer Ditransfer Saudara terima berapa? Seingat saya 4 jutaan Pertama ya Awalnya 4 juta 4 jutaan 4 jutaan Saudara dapat SK Untuk sebagai staff ahli Pada saat itu ada SK nya yang boleh? SK Siapa yang tanda tangan SK itu? Saya tidak perhatikan yang boleh Saudara tidak perhatikan Baik Saudara tidak perhatikan ya Awalnya Saudara menerima 4 juta per bulan Iya yang mulia Apakah setelah Saudara menerima SK Tadi yang Saudara lupa siapa yang tanda tangan Apakah Saudara masuk kantor sebagainya biasanya? Pernah gak Saudara masuk? Pernah yang mulia Masuk setiap hari atau? Tidak setiap hari yang mulia Tidak setiap hari Tapi menerima gaji per bulan Rutin ya Sejak terima SK Ada yang skip juga yang mulia Ya Ada yang terlewat juga bulannya sepertinya Ada yang pernah juga tidak menerima kan Tapi kan sebagian besar Saudara menerima Dari 4 juta kemudian Terakhir berapa? Apakah benar sampai 10 juta? Saya gak perhatikan yang mulia Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kanan